Assalamualaikum 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 Oke ini hasilnya Dari dua Tanaman bonsai Mangkok-mangkokan Bisa dilihat ya Untuk daunnya Batang Ini Untuk tanaman Mangkok-mangkokannya yang sudah Saya pindah ke pot Termasuk sudah saya kurangin Beberapa Batang ranting yang Tidak terpakai Dan bisa dilihat juga Untuk Yang satunya Masih keluarga dari Tanaman amplas Atau bonsai amplas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa lagi bersama Lari kebun Lanjana ofisial Gimana kabarnya Untuk paman tamanku Tentunya sehat-sehat saja Salam Satu bonsai Dan saya ucapkan Selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriya 2022 Jadi langsung saja Panggungan Ini di depan saya Ini ada dua Apa namanya Bonsai Yang pertama ini Masih keluarga Kerabat dari Amplas Ya Untuk Namanya Saya kurang paham Yang jelas ini Masih kerabat dari Amplas ya Dan yang satunya ini Bonsai Tanaman Bunga mangkok-mangkoan Kalau orang sini bilang itu Namanya Bunga mangkoan Ini saya juga dapat Di Kebun Warga Karena saya lihat Dari Batang Termasuk Daudnya juga bisa mengecil Akhirnya saya potong Langsung Tanpa akar Jadi saya potong Langsung dari Pagar Warga sini Saya tanam Karena tidak ada Tempat Sehingga saya pakai Seadanya Bekas Dari Kecap Ya Alhamdulillah Dari Satu bulan Lebih Ini dia Bisa hidup Untuk medianya Tanah pasir Dari sungai Setelah rumah saya Dan hari ini Untuk Dua Tanaman ini Mau saya Pindah ke Pot Ya seadanya juga Dari bekas Ember Artinya Istri saya Bekas Kecap Dan dua Ini juga Bekasnya Apa Tempat Itu Apa Namanya Masak Masaknya Dia Yang Ngepak Pakai Daripada Dibuang Saya Mau Pindahin Dua tanaman Ini Kedalam pot Yang Lebih Besar Supaya Tidak Apa Namanya Mati Takutnya Kalau Kehabisan Tanah Atau Pasirnya Dia Akan Mati Jadi Langsung Saja Ini Saya Bongkar Yang Pertama Kalau Kita Mau Bongkar Ini Kita Basahin Dulu Untuk Tanah Supaya Tidak Keras Untuk Akang Akarnya Tidak Gampang Kutus Ini Tadi Sudah Saya Siram Bakarnya Ini Masih ini batang pohon saya potong saya bersihkan langsung saya tanam ke tempat ini ini dalam satu gunanan ini kita langsung tanam ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ekstrim panas ya diusahakan untuk akar akarnya jangan langsung dipotong karena takutnya sangking panasnya sangat keras ini dia kesulitan untuk mencari air atau super makanan jadi biarkan aja seperti ini jadi kalau cuacanya juga sudah baik sering hujan tanas mungkin normal seperti itu ya dipotong lagi supaya tidak apa-apa karena posisinya kan hari ini panasnya kan ekstrim jadi yang dipotong dulu panasnya kanan panasnya 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 ini sudah selesai ya sudah pindah dari tempat yang kecil ke tempat yang agak besar supaya tidak terjadi spres sama boronya kita kurangi untuk daun-daunnya ya termasuk untuk apa ranting-ranting nya batang ranting yang tidak terpakai kita keren selamat menikmati 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 selamat menikmati